Jika biasanya Anda sering melihat pertandingan sepak bola pertandingan, Kali ini Anda akan melihat serunya pertandingan sepak bola yang dimainkan langsung oleh gajah. Tentunya gajah-gajah ini telah mendapatkan pelatihan khusus sebelum terjun ke lapangan seperti yang berlangsung di halaman Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh minggu kemarin. Ada dua tim sepak bola gajah yang akan mengunjuk kebolehannya untuk menghibur para penonton. Untuk satu timnya terdiri dari empat ekor gajah. Saat mendengar fluid, kedua kesembelasan sepak bola gajah ini langsung mengejar bola. Tidak hanya piawai dalam menentang bola, gajah ini juga saling berbagi bola kepada gajah lain agar dapat menciptakan gol. Saat bola di depan gawang, gajah ini pun segera merubahkan badannya untuk menghalangi agar bola tidak masuk ke gawang. Pertandingan bola gajah ini juga mengundang gelak tawa para penonton. Mereka sangat terhibur melihat tingkah hewan berbadan besar ini. Maksudnya luar biasa ya. Apalagi pada saat menghitung, gajah saja bisa. Jadi untuk memotivasi anak-anak lebih lagi ke sekolah. Selain lihai bermain bola, gajah-gajah ini lihai memperagakan berbagai atraksi. Gajah ini akan menggoyangkan badannya saat mendengar irama musik. Kemahiran sang gajah dalam mengolah si kulit bundar dan memperagakan berbagai atraksi ini tidak terlepas dari pelatihan yang diberikan oleh mahot atau pawang gajah di lokasi pusat konservasi gajah di wilayah Sari Aja Besar. Menurut sang pawang, untuk menjinakkan seekor gajah dan mampu memperagakan berbagai atraksi membutuhkan waktu setidaknya selama 3 tahun. Saat ini terdapat 30 ekor gajah Sumatera yang sedang mendapatkan pembinaan di lokasi pusat konservasi gajah Sari Aja Besar. Hewan berbadan besar ini juga dilatih agar dapat membantu mengusir gajah liar yang turun ke penghutuman warga. Dari Banda Aceh, Gertian melaporkan untuk baca video.